Agresi unitar Rusia ke wilayah Ukraina menimbulkan kekepatiran resiko perang nuklir. Ada dampak yang harus ditanggung bila bom nuklir kedua negara meledak. Radiasi dari ledakan nuklir diprediksi bakal berimbas pada banyak kematian di seluruh dunia. Dikutip dari Kompas.com yang dilansir dari Life Science pada kabin 10 Maret 2022, ledakan nuklir itu menimbulkan fenomena nuclear weather atau musim dingin nuklir. Ini artinya berbagai wilayah mengalami musim dingin berkepanjangan. Imbasnya, angka kematian akan meningkat bahkan melebihi perang nuklir itu sendiri. International Compact to a Police Nuclear Response mengungkapkan ledakan nuklir di udara berdampak ke wilayah yang lebih luas. Akan ada banyak kematian disebabkan oleh kebakaran, apalagi paparan radiasi yang intens maupun cenderah fatal lainnya. Sejumlah ahli memprediksi sebagian besar penduduk mengalami luka akibat ledakan, sedangkan sebagian yang lain tertimpa reruntuhan. Untuk itu pihak Amerika Serikat menyimbau kepada masyarakat agar berlindung ke ruang bawah tanah. Bila ledakan nuklir tersebut benar terjadi, hal ini untuk menghindari paparan radioaktif selama 24 jam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!